Sampai jumpa di video selanjutnya Pihak sekolah, keluarga hingga teman dekat korban Saksi-saksi tersebut yang teridentifikasi mengetahui atau melihat korban sebelum kedapatan meninggal dunia di parit kebun karet Kata Kabit Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Padilah Astuti Minimnya alat bukti menjadi kendala tim kami dalam mengungkapkan kasus ini Ungkap Umi Minggu 9 Juni 2024 Kabit Humas Polda menegaskan Tim Satres Kim Pol Resma Suji masih terus melakukan pendalaman dalam penyedikan itu Diketahui, jasad korban ditemukan warga setempat di dalam parit kebun karet desa setempat Tubuh korban banyak luka tusukan dengan menggunakan seragam sekolah tanpa pakaian dalam Warga menemukan korban bersama sepeda motor miliknya, tidak jauh dari lokasi jasadnya Sahabat Lampung Post, jangan lupa baca di edisi cetak harian umum Lampung Post atau Anda juga bisa berlangganan koran digital lampungpost.id Dan dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow akun sosial media Lampung Post lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.